Snapshot Best Practice Mobile Remittance in Kenya Berikut ini akan ditampilkan beberapa data hasil survei dari MIT and Georgetown Survey yang melibatkan 2.000 penduduk desa Kenya pada tahun 2009. MPSA terus berkembang, mencapai orang-orang miskin di daerah pedesaan. Berdasarkan survei 1, pelanggan MPSA yang berdasar dari household mencapai 43% dan berdasarkan survei 2 yang dilakukan 10 bulan kemudian menaik menjadi 70%. Sedangkan pelanggan dari Unbanked People pada survei 1 hanya 25% dan pada survei 2 menjadi 50%. Untuk pelanggan dari Rural User pada survei 1 hanya mencapai 29% dan pada survei 2 naik menjadi 41%. Agen-agen MPSA bekerja dengan sangat bagus. Masalah likuiditas mereka diselesaikan sendiri dengan baik. Pada survei 1, kepercayaan terhadap agen mendapat porsi 65% sedangkan pada survei 2 naik menjadi 95%. Pada survei 1, jumlah agen di data hanya mencapai 4.000 agen sedangkan pada survei 2 mencapai 16.000 agen dan pada survei 1 terdapat 16% agen yang tidak dapat langsung menarik uang sedangkan pada survei 2 menurun menjadi 5% agen. Awareness masyarakat pedesaan terus meningkat dan hampir mencapai 100%. Pada survei 1, awareness terhadap produk MPSA mencapai 82% sedangkan pada survei 2 naik menjadi 97%. Dan dalam survei 1, responden yang menyatakan adanya negative impact jika MPSA tidak ada lagi terdapat 85% sedangkan pada survei 2 naik menjadi 92%. Dalam survei 1, jumlah household yang menabung sebanyak 75% dan pada survei 2 naik menjadi 81%. Untuk tabungan emergensi dalam survei 1 terdapat 12% sedangkan pada survei 2 naik menjadi 22%. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.